Di rumah mama mertua ada minyak bekas sama tahu bekas Itu jangan dibuang, kita bikin ini aja yuk Pertama-tama disini aku mau tuang 1 butir telur ke dalam minyak Terus tinggal aku blender aja sampai teksturnya kental kayak gini Kalau udah sekarang disini aku mau potong-potong 1 buah lemon Aku bakal pake setengahnya aja Untuk lemon ini aku peras dan aku ambil airnya Setelah ini aku udah siapin 3 buah tahu yang tersisa di rumah mama mertua Karena menu ini harusnya pake tofu Jadi si tahu ini kulitnya bakal aku buang dulu supaya gak ada yang kuning-kuningnya Kalau sudah kulitnya terbuang semua, tahu ini tinggal kita cuci sampai bersih Lanjut yuk, disini aku bakal tuang dulu sedikit garam dan sedikit gula ke dalam blenderan telur dan minyak tadi Terus aku tambahkan 3 sendok makan perasan lemon Sambil diaduk sampai merata, kalau udah tinggal kita masukin ke dalam kulkas Dan ini tahu yang udah kita kupas kulitnya ya guys, sekarang tinggal aku hancurkan aja Setelah dihancurkan aku bakal tuang 10 sendok makan tepung beras Dan juga tahu-tahu yang udah kita hancurin tadi Kemudian kita tambahkan juga sedikit gula Lalu tinggal kita aduk-aduk dan kita ulenin sampai adonannya kalis kayak gini Kalau udah kalis, sekarang aku bakal bentuk dulu dan aku bakal potong menjadi 3 bagian Setelah dipotong-potong, disini adalah sesi pewarnaan ya guys Untuk warna pertama aku pake warna pink Untuk warna yang kedua aku pake warna biru Setelah warnanya merata, aku bakal kalis memanjang adonannya seperti ini Dan ini bakal aku bentuk semua adonannya menjadi 3 bagian Lanjut yuk, setelah semuanya selesai Ini yang terakhir, aku bakal gulung-gulung dulu warna pinknya Sampai semua ukurannya sama Dan disini aku udah siapin air yang sebelumnya udah aku rebus Tinggal aku masukin aja adonan yang tadi Setelah itu kita tunggu sampai adonannya mengapung Kalau sudah mengapung, tandanya adonan sudah siap untuk diangkat ya Oke guys, adonan yang tadi udah aku dinginkan dan ini hasilnya Tinggal aku tusuk aja pake tusukan sate kayak gini Aku bagi menjadi beberapa tusuk aja Setelah ini tinggal aku potong-potong di bagian sela-selanya ya Disini aku dapet 8 tusuk Ini cemilan kesukaan anak-anak Resep ini adalah resep kue dango khas Jepang Disini gak cuma pake kuenya aja Tapi aku bakal bikin sausnya juga Untuk sausnya disini kalian cukup tuang 1 sendok makan kecap asin 150 ml air Sedikit gula Dan juga tepung maizena Dimasak sampai mengental kayak gini ya guys Lanjut yuk, kalau udah mengental Sekarang waktunya kita plating Aku udah siapin piring dari Sugar Baby Karena ini buat anak aku Jadi aku bakal plating disini Untuk saus-sausnya aku simpan di bagian kupingnya Dan untuk si kue dango-nya aku simpan di bagian bawahnya Dan ini dia hasilnya Selain bentuknya yang cantik Rasanya juga enak banget disukain sama anak-anak Oh iya guys Untuk mangkok dan piring dari Sugar Baby ini Kenapa aku pake? Karena bahannya 100% FDA food grade silikon Aman bebas bahan kimia berbahaya Standar keamanannya internasional Daya tahan panasnya hingga suhu 220 derajat celcius Freezer safe dan oven safe Terima kasih telah menonton!